Presiden Jokowi Dodo resmi memberi nama dua bangunan penting di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Jokowi menamai gedung Presiden dengan Istana Garuda, sementara Istana Kepresidenan IKN diberi nama Istana Negara. Hal ini disampaikan oleh PLT Kepala Otorita IKN, Basuti Hadi Mulyono, di Istana Garuda IKN, Senin 29 Juli 2024. Dilaporkan, Istana Negara IKN akan difungsikan sebagai kediaman resmi Presiden Indonesia. Lokasi istana tersebut berada di kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP IKN, Kabupaten Penajam Pasar Utara atau PPU. Sementara untuk Istana Garuda, terletak tepat di belakang Istana Negara, berada di dataran lahan yang lebih tinggi dan akan digunakan sebagai tempat berkantornya Presiden. Menurut Basuki, penamaan dua gedung tersebut sudah resmi dan diharapkan dapat dikenal masyarakat luas. Saat ini, Istana Garuda telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas, termasuk ruang konferensi dan balkon. Pintu di sayap kiri gedung menjadi akses masuk bagi tamu dan para menteri. Area tamu pun telah dihiasi dengan lampu kristal gantung dan aksesoris dinding berwarna coklat keemasan. Sementara jika dilihat dari balkon, terlihat pemandangan sumbu kebangsaan, di mana ada gedung kantor Kemenko 1 hingga 4, serta area Plaza Seremoni di Plaza Timur. Terima kasih telah menonton!